Dalam 24 jam terakhir, Indonesia mencatat jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi sejak Maret lalu. Dengan 127 kasus kematian pada hari Minggu kemarin dan total 4.143 kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Jawa Timur, provinsi dengan kasus kematian tertinggi. Lahan pemakaman khusus bagi jenazah COVID-19 di Surabaya hampir terisi penuh. Belum sampai 4 bulan, hampir 3 hektare lebih lahan disiapkan Pemkot Surabaya untuk pemakaman dengan protokol COVID-19 di tempat pemakaman umum TPU di Keputi dan Bapak Jerawat hampir penuh terisi. Perharinya, petugas TPU memakamkan 10 hingga 30 jenazah dengan protokol COVID-19. Melihat padatnya lahan pemakaman khusus COVID-19 di dua lokasi tersebut, Pemkot Surabaya diminta untuk segera menyiapkan lahan pemakaman baru. Mungkin itu harus dipikirkan pemerintah kota, harus kita pikirkan juga. Tapi harapannya kita ya, warga harus tetap mematuhi protokol kesehatan supaya jumlahnya nggak semakin bertambah. Seperti itu harapan kami, supaya bisa masa pandemi ini segera berakhir. Dalam 24 jam terakhir, Indonesia mencatat jumlah kematian COVID-19 tertinggi sejak Maret lalu. Dengan 127 kematian, sehingga total angka kematian COVID-19 sebanyak 4.143 orang. Hingga kini Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kematian tertinggi dengan 1.400 kasus kematian. Di susul DKI Jakarta, 736 kematian, 323 kematian di Jawa Tengah dan 279 di Sulawesi Selatan. Masyarakat diminta lebih waspada karena proses penularan virus corona di Indonesia masih tinggi. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tim Liputan AI News melaporkan.